Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat otomotif dimanapun anda berada Terima kasih sudah mengikuti selalu channel wawgeng Oke Video kali ini kita akan pasang lampu tembak kawan ya Nah disini kita pasang lampu tembak yang dibeli dari Apa online ya tuk online Ini kita dapat kayak gini Dapat pangkon gini ya Sama ini lawannya Kalau kemungkinan ini biasanya itu Kalau pangkon kayak gini itu dipasang di Stang ya Stang motor Spot Nah itu bisa Kalau ini kan motor Model bebek gini ya Terpaksa kita harus cari tempat Untuk pemasangan Nantinya itu akan Coba saya pasang disini ya kawan ya Jadi nanti itu Kayak gini Nah posisinya nanti kayak gini Menghadap ke depan Jadi kalau kita pasang disini Itu lampu nengok ya Ikut nengok ini Jadi kalau disini kan tetap dia Stabil di depan ya Di depan gitu aja Oke dan nanti Nanti tombol yang kita pakai Ya ini tombol Punya motor ya Karena kan Ini beli di tuku online Itu gak dapet Saklar Atau tombol Jadi kita harus Ngakal sendiri Atau ngatur sendiri Untuk tombolnya Nanti akan coba Saya dapatkan Disini ya kawan Jadi nanti itu ada Perubahan di Bagian skakal kiri Kan Kalau supra Itu ada Ada dua ya Satu Dua ya Nah biasanya kan Kalau gini Lampu senja Sama lampu Belakang Stopan Nyala Terus Kalau yang ketiga ini Apa yang kedua Itu Lampu utama ya Habis itu Kita pakai dim Nah Nanti akan ada perubahan Ini tak pakai Yang pertama Ini lampu utama Sama senja Sama stopan itu Jadi satu Nah itu langsung Nyala semua Soalnya Kalau untuk lampu Tembak sendiri Kita harus pakai Arus aki Atau DC Nanti kalau Posisi Kayak gini Itu Kita Langsung Lampu tembak Itu nyala Tetapi untuk Bagian lampu Utama itu Mati sama senja Nah Intinya gitu ya kawan Jadi Sein pasti Kita harus ngakal Sendiri untuk Tombolnya Kalau kawan-kawan Nggak pengen Ngerubah sini Silahkan Beli tombol Sendiri Entah itu Ditaruh disini Atau apalah Terserah kawan-kawan Kawan-kawan Punya Modifikasi Masing-masing Oke Yang pasti Kalau arus DC Kita harus Nyopot ini dulu Untuk pengaturan Di bagian ini Todok Sama ini Terus Atau ini aja Yang nggak apa-apa Kalau bisa Jadi kita Nggak usah Buka ini Terus kita Bongkar ini dulu Terus Untuk Pemasangan disini Nanti Saya pakai Pangkon Gini ya kawan-kawan Nah ini kita Beli langsung Jadi gini Lebih simpel Lebih murah Juga Jadi nggak bikinkan Dek Dek Tukang-tukang Las itu Nggak usah Nanti kita Sesuaikan Pengaturannya Masa Pengaturannya Harus Di Video Pokoknya Nanti Kita Video Kalau sudah Jadi Untuk Pangkonnya Nanti Rencana Itu Tak pakai Gini Terus Ditekuk Oke Ini Tak Perodoli Dulu Biar Nanti Pemasangannya Langsung Dilihat Aja Nggak usah Kelamaan Nanti Oke Ini Untuk Pembongkaran Pada Bagian Skakel Atau Holder Sebelah Kiri Tadinya Mau Saya Bobol Tapi Ini Nggak Bisa Otomatis Kita Harus Lihat Bagian Holder Oke Yang Pastinya Nanti Itu Ada Perubahan Disini Kawan Nah Disini Ada Perubahan Ini Lampu Kota Ini Nanti Tak Ikutkan Sini Nah Ini Nanti Tak Kutus Untuk Bagian Ini Kan Yang Menuju Ke Bagian Itu Lampu Utama Bawah Sama Dim Atau Dimmer Ini Saya Potong Warnanya Merah Leres Putih Kalau Disupray Ini Masih Original Ini Saya Potong Del Terus Ini Nanti Yang Bagian Sini Oke Langsung Saja Tak Potong Oke Bismillah Bismillah Ini Untuk Bagian Ini Kita Masukkan Di Coklat Kabel Coklat Ini Menuju Ke Kota Jadi Kalau Kita Sekakalnya Pertama Itu Langsung Ke Kota Jadi Lampu Utama Ikut Gini Nanti 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 Gini Ketemunya Nah Ini Tak Gabung Gini Terus Untuk Yang Satu Ini Kita Langsung Tarik Keluar Menggunakan Kabel Sambungan Nanti Kita Sambung Keluar Menuju Kepada Bagian Plus Nah Ini Plus Dari Lampu Ini Lampu Tembaknya Terus Untuk Yang Ini Negatif Untuk Warna Hitam Jadi Ini Nanti Kabel Yang Kuning Yang Ada Di Atas Nah Ini Sejajar Sama Sama Lampu Utama Ya Ini Saya Potong Juga Ini Kan Ada Dua Cabang Kuning Ini Yang Pertama Menuju Ke Bagian Lampu Senja Yang Kedua Pada Bagian Lampu Utama Jadi Lampu Yang Utama Ini Tak Potong Nanti Kuning Potong Satu Del Oke Disini Tidak Ada Kabel Hitam Ada Nelis Di Luar Semua Nanti Oke Ini Bagian Atas Jadi Nanti Ini Ini Yang Saya Pakai Untuk Skagel Ini Nanti Masuk Kabel Warna Hitam Kalau Untuk Output Dari DC Itu Warna Hitam Untuk Pakai Pada Honda Terus Keluarnya Output Ini Yang Masuk Kelampu Tembak Oke Ini Tak Sambung Dulu Nanti Tak Perlihatkan Videonya Oke Ini Sudah Tak Lakukan Penyambungan Kabel Cuman Ada Sacamacem Warna Tadi Yowis Semoga Saja Kawan Kawan Gak Bingung Jadi Ini Kabel Yang Kuning Yang Tadinya Skagel Untuk Lampu Utama Ini Saya Potong Ya Nah Ini Ini Masuk Kesini Masuk Ke Bagian Warna Hitam Nah Ini Hitam Terserah Kawan Mau Ambil Hitam Dari Output Kontak Atau Dari Sini Nah Ini Ini Warna Hitam Habis Itu Untuk Merah Leret Putih Yang Samping Puning Ini Lampu Utama Ini Yang Tadinya Itu Saya Sambung Menuju Ke Bagian Sini Nah Plus Plus Dari Lampu Tembaknya Ini Kemasa Ini Hanya Bantuan Sementara Terserah Kawan-kawan Mau Ngambil Masa Mana Atau Ground Terserah Maksud saya Itu Masa Sama Dengan Ground Jadi Terserah Mau Ambil Ground Body Atau Ambil Ground Dari Kabel Hijau Sepertinya Warna Hijau Itu Pasti Ground Untuk Honda Nah Terus Untuk Lampu Utamanya Lampu Utama Ini Yang Tadinya Merah Larat Putih Yang Masuk Ke Lampu Utama Ini Langsung Tak Jumper Menuju Kepada Bagian Kabel Warna Coklat Nah Ini Jadi Pengaturan Ini Kabel Coklat Jadi Pada Waktu Kita Tekan Tombol Pertama Itu Dia Ini Langsung Menyala Semua Untuk Senja Atau Kota Sama Lampu Utama Ikut Nyala Juga Terus Untuk Lampu Strobok Atau Lampu Tembak Ini Pakai Skagel Yang Atas Dan Tidak Akan Mati Tidak Mati Lampu Utama Tetap Bisa Nyala Oke Seperti Itu Semoga Saja Kawan Tidak Bingung Untuk Kabel Sendiri Silahkan Di Screenshot Dulu Aja Kalau Memang Kurang Jelas Yowis Dilihat Videonya Sampai Habis Gitu Aja Nah Ini Jadi Lampu Kuning Yang Tadi Saya Potong Ini Masuk Ke Hitam Terus Habis Itu Output Ini Merah Leret Putih Ini Masuk Ke Bagian Lampu Tembak Plus Atau Positif Terus Untuk Kabel Merah Leret Putih Yang Tadinya Saya Potong Untuk Lampu Utama Itu Langsung Saya Jumper Kepada Bagian Warna Coklat Sebenarnya Kalau Dari Sini Langsung Bisa Coklat Kita Gabung Tapi Kan Kurang Simple Banyak Solasian Disini Kan Bahaya Jadi Saya Lanjutkan Kesini Aja Oke Dan Ini Hasilnya Saya Nyalakan Dulu Soalnya Aku Ngetes Lampu Utama Ini Masih Ikut Mesin Nah Ini Skagal Pertama Ini Mati Ini Pertama Oke Lampunya Ikut Nyala Oke Oh Ini Mati Kawan Kosong Lalu Itu Ini Struko Belum Pisah Atau Lampu LED Belum Bisa Belum Bisa Nyala Ini Setelah Saya Tekan Oke Kursi Low Oke Bisa Berubah Ada Tiga Mode Nah Oke Seperti Itu Jadi Itu Enggak Ikut Mati Oke Alhamdulillah Sudah Sudah Selesai Oke Anaknya Temanku Lagi Nangis Mau Cepat Dibawa Pulang Motori Oke Ini Jadinya Ya Pertama Atas Bawah Terus Yang Kedua Lampu Sorot Kita Tekan Lagi Redup Kita Tekan Lagi Oke Hasilnya Kayak Gini Oke Jadi Seperti Itu Caranya Kawan Kawan Bisa Lakukan Sendiri Rumah Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sudah Mengikuti Channel Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh